Intro Salam kreatif Dari saya Heru Susanto Dalam video pembelajaran kali ini Saya akan berbagi kepada kalian semua Bagaimana menggambar wajah manusia Dengan pendekatan struktur dasar wajah Jadi yang pertama saya akan menganjurkan Buat kamu semua Bahwa buatlah lingkaran 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 ini Yang dengan jari-jari Jari-jari Yang habis bagi 3 Katakanlah 3 cm Atau garis tengahnya 6 cm Langkah kedua Bagi garis tengah vertikal ini Vertikal ini Menjadi 6 bagian yang sama Yaitu C-R Dari atas C-R C-R Terus R-G G-A A-G J-H H-B Dan tambahkan 1 lagi bagian yang sama dengan B-D Jadi Keseluruhan ini menjadi 7 bagian yang sama Terus langkah berikutnya Dari titik R Tambahkan Dari lingkaran ini Dari lingkaran ini Beri titik yang dari tengah ini Tengah yang tengah ini Dengan nama A Dengan nama A Yaitu Tempat kedudukan alis Di sini Tempat kedudukan alis Terus yang berikutnya Dari lingkaran Beri nama C Yang paling atas Nama C Dan yang paling bawah Dengan nama B Yaitu tempat kedudukan Bibir bawah Yang terakhir adalah Yang D Tempat kedudukan daku Berikutnya Tarik garis tegak lurus Tengah Dari R Tegak lurus terhadap ini R Yaitu Memotong lingkaran ini Menjadi K Dan L Dan yang dari H Yaitu E Dan F Terjadilah Segi empat Yang begini Yaitu E F L K Ya Jadi ini Kalian perhatikan Dengan baik Terus Buatlah Elip Dari K Dan E Dan L Ke F Buat elip Yang kecil saja Yang kecil saja Seperti ini Ya Seperti ini Buat elip Begini Elip Begini Ya Nah selanjutnya Hubungkan titik E Titik E Ke D Dan F Ke D Tetapi Menggunakan garis patah Patah lengkung Patah lengkung Patah lengkung yang Seperti ini Lengkung Begini Terus D nya Ada Ada Mendatar sedikit Demikian juga Demikian juga dengan E ke D Patah lengkung Begini Nah dari sini Akan terlihat Lengkungan Oval Bentuk 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 oval Dari wajah Oke lanjut ya Jadi dari yang tadi Oval pertama kali Tadi Ya Kita sudah didapatkan Makanya untuk berikutnya ini Saya akan Menggambarkan Tempat kedudukan Dari alis Mata Hidung Bibir Dagu Dan telinga Dari lingkaran ini Lingkaran yang pertama Oval tadi Kita bagi Menjadi Terutama kita fokus Saja ke bagian ini Jadi Segi 4 Yang arsir merah ini Yaitu E F O Dan N Kita fokus Di bidang ini aja Ya Jadi Yang dari Ini Kita bagi Menjadi N O Atau E F Ini kita bagi Menjadi 5 bagian Yang sama Ya 5 bagian yang sama Kita bagi Begitu kita dapat Yang tengah ini Yang tengah ini Kita turunkan ke bawah Ke bawah Sampai memotong E dan F Tadi Menjadi Tengah-tengah ini Ini adalah tempat Kedudukan hidung Lebar hidung Terus ke bawah Ke bawah Begini Dan Kita akan nanti Dapatkan Gambar bibir ini Yaitu Kita tahu Bahwa Dari H Dan B Ini H dan B Kita bagi menjadi 3 bagian 3 bagian Yang paling bawah Ini adalah Bagian bawah bibir Yang Yang diatasnya Adalah Batas mulut Dan yang Sepertiga lagi Adalah Garis bibir atas Jadi Bibir bisa digambarkan Hidung Bisa digambarkan Nah mata Tempat Kedudukan mata Itu bisa Dari sini Dari yang Sepertiga ini Seperlima Maaf Seperlima ini Kita ke kiri Dan ke kanan Adalah tempat Kedudukan mata Kedudukan mata Atau Pendekatan lain Dari C Dan D C dan D Ini Kita bagi 2 Yaitu Pada titik M Ini M tarik ke arah Kiri dan kanan Maka didapatkan Mata Jadi Tadi Alis didapat Mata didapat Hidung didapat Dan Mulut didapat Nah selanjutnya Adalah Hidung Eh maaf Apa ini Telinga Telinga adalah Sejajar dengan Hidung Kedudukan hidung Ada di F ini Dan E Boleh juga naik sedikit Dan yang terakhir adalah Yang di atas Adalah Bagian alis Begini Jadi tempat Kedudukan Telinga Kiri dan kanan Kita bisa gambarkan Jadi lengkaplah sudah Bahwa Semua elemen-elemen Yang ada di wajah Kita bisa gambarkan Dengan Baik Saya ingatkan Ini pendekatan Ini adalah pendekatan Struktur dasar Sangat pendasar sekali Bagaimana dengan Laki dan perempuan Laki dan perempuan Pendekatannya Sama Seperti ini Cuma Dari sini Nanti akan Lebih Kalau Kalau dari Anatomi Nanti Di mata Pelajaran berikutnya Itu nanti Akan lebih Diperjelas lagi Jadi pendekatan Laki dan perempuan Perbedaan Apada Dagu Nanti Dagu di sini Nah dari sini Nanti Pola-pola Memberi Volume Atau Memberi Arsir Itu nanti Akan Dilanjutkan Di Video Berikutnya Yang ketiga Oh satu lagi Tambahan Adalah Titik R R ini Adalah Garis Batas Rambut R ini Ada Garis Batas Rambut Rambut Begini Oke Kita ketemu Lagi Di video Ketiga Dari Yang tadi Saya Jelaskan Tempat Kedudukan Dari Alis Mata Hidung Bibir Telinga Kita Lanjutkan Ke Bentuk-bentuk Yang Sudah Menyerupai Baca Manusia Kita Mulai Dari Alis Alis Adalah Yang tadi Seper Yang lima Itu Kita Mulai Ini Alis Ini Alis Kiri Dan Kanan Mata Sudah Didapatkan Yang tadi Ini Dibagi Tiga Atau Setengah Tengahnya M Tadi Dapatkan Mata Lebar Mata Kurang Lebih Sama Dengan Lebar Mata Dan Hidung Lebar Hidung Sama Gitu Ya Kalau Kita Teruskan Kita Dapat Hidung Hidung Nah Hidung Dapat Mata Dapat Alis Dapat Selanjutnya Kita Bibir Bibir Puntama Yang tadi Sudah Dapat Dari Itu Kita Lanjutkan Nah Disini Kita Sudah Sudah Lebih Dalam Lagi Dengan Pemberian Garis Struktur Tulang Garis Struktur Tulang Yaitu Di Bagian Ini Bagian Bagian Sini Sebenarnya Dia Akan Mengarah Ke Bagian Bibir Bawah Begini Bagian Bibir Gini Juga Bibir Tapi Karena Disini Ada Lengkungan Sedikit Dia Akan Turun Begini Jadi Terlihat Dari Tulang Pipi Atas Ini Samping Ini Begini 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 Ya Nah Disini Di atas Alis Yang Paling Ujung Ke Arah Ke Bagian Atas Itu Ini Juga Kesini Ini Adalah Batas Lengkungan Ini Bagian Kalau Kena Cahaya Paling Terang Kalau Bagian Gelap Ya Paling Gelap Begitu Begitu Ya Dapat Ya Dapat Terus Di bagian Mata Ini Ada Lengkungan Ke Arah Kesini Dan Di bagian Di bagian Sini Nanti Kalau Sudah Diberi Volume Atau Arsir Di sini Agak Gelap Sedikit Nah Kalau Kita Lihat Pola Pola Dari Gerakan Gerakan Arah Gerakan Arah Dia Disini Ada Bola Mata Sebenarnya Di dalam Bola Mata Yang Tertutup Oleh Kulit Ada Lipatan Mata Demikian Juga Begitu Jadi Arahnya Nanti Arahnya Begini Ke Arah Kesini Ke Arah Kesini Ke Arah Kemari Ya Demikian Ini Kesini Kesini Nah Di bagian Bawah Hidung Ini Ada Seperti Selokan Kecil Begitu Selokan Kecil Di atas Bibir Itu Adalah Penting Sangat Penting Karena Ini Disini Nanti Ada Perubahan Dari Pencahayaan Begitu Ada 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 Cahayaan Di bagian Hidung Disini Agak Gelap Sedikit Dan Disini Agak Ada Ada Lengkungan Sedikit Begitu Nah Di bagian Bibir Bawah Bibir Dia Akan Melengkung Kemari Di bagian Bibir Ini Ada Dikelapin Dan Dagunya Pun Demikian Karena Dia Akan Nonjol Ya Nonjol Demikian Nah Di Selanjutnya Nanti Saya Akan Di Video Ke Empat Saya Akan Jelaskan Lagi Mengenai Memberian Volume Saya Harapkan Yang Ini Cukup Jelas Dari Batas Rambut Kita Naik Ke Atas Turun Kemari Bagian Ini Ke Telinga Telinga Demikian Kiri Dan Kanan Sama Telinganya Kita Buat Telinganya Kita Buat Nah Ini Batas Adalah Batas Leher Di 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 Kanan Leher Ada Rambut Rambut Nanti Ditunjukkan Di video Waktu Live Seperti Apa Oke Ya Cukup Jelas Dari Yang Ketiga Ini Jadi Nanti Akan Saya Lanjutkan Di Pemberian Volume Atau Arsir Atau Lindapan Katakan Itu Lindapan Adalah Pemberian Volume Kesan Tiga Dimensinya Gelap Terangnya Oke Kita Lanjut Ya Dari Video Yang Sudah Berjalan Tadi Yang Terakhir Ya Yang Ini Kita Lihat Sudah Jadi Begitu Kita Akan Memberi Volume Atau Gelap Terangnya Kita Sama Waktu Skatnya Juga Melalui Pertahapan Itu Tetapi Kalau Kamu Sudah Sudah Hafal Juga Langsung Bisa Jadi Alisnya Alis Mata Yang Tadi Diberi Begitu Tentukan Cahaya Misalnya Dari Mana Agak Kedepan Sedikit Atau Dari Sini Ke Sini Ya Jadi Disini Agak Lengkung Disini Ada Begini Ya Gitu Terus Di Bagian Di Bawah Hidung Ini Ada Selokan Kecil Begini Ini Adalah Bibir Bagian Atas Ini Batas Ini Adalah Batas Bibir Bawah Titik D Tadi Titik B Yang Tadi Ini Ya Jadi Begini Di bawahnya Karena Dia Akan Menonjol Di Bagian Disini Dikelap Sedikit Dan Ini Diberi Arsir Gitu Ini Kearah Ini Yang Tadi Saya Katakan Karena Ada Lingkaran Kearah Kemari 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 Oke Jadi Ini Dikelapin Karena Ini Disini Ada Tulang pipinya Yang Menonjol Jadi Kalau Ini Dikelapin Ini Dikelapin Dikelapin Ini Kesana Ini Dikelapin Dikelapin Gitu Nah Dibawah Dagu Ini Dikelapin Karena Disini Ada Apa Ada Tonjolan Bagi Arah Sini Nah Yang Penting Disini Adalah Ini Di Bagian Bibir Di Bagian Bibir Ini Kita Gelapin Bawahnya Terus Disini Karena Dibawah Bibir Atas Disini Dikelapin Sedikit Ya Nah Disini Dia Terang Sedikit Nah Ini Gelap Ini Naik Kesini Ini Gelap Lagi Gelap Lagi Begitu Gelapin Ini Lebih Gelap Lagi Nah Ini Dari Titik Yang Tadi Ingat Ingat Ya Disini Ini Naik Ke Atas Ini Naik Ke Atas Sama Dengan Disini Juga Begitu Ini Bagian Paling Gelap Karena Cahaya Datang Dari Disini Ini Boleh Dikelapin Sedikit Nah Disini Yang Penting Adalah Di Atas Alis Ini Sebenarnya Disini Ada Tulang Disini Ada Tulang Tulang Alis Melindungi Mata Kiri Kanan Ada Gitu Jadi Ini Boleh Dikelapin Disini Nah Ini Cahaya Yang Dari Atas Tergantung Dari Bentuk Bentuk Rambut Kalau Ininya Dia Panjang Ke Aras Ini Juga Disini Gelap Ketutup Gelap Sedikit Oke Tapi Ini Adalah Pemberian Kesan Volume Saja Ini Dikelapin Begitu Ini Dikelapin Kenapa Ini Gelap Karena Disini Ada Tulang Tulang Benjal Begitu Nah Dari Dari Ini Apa Bentuk Rambut Kita Buatin Demikian Demikian Ya Ini Dikelapin Ini Arah Kesana Ke Arah Sana Ini Dikelapin Selanjutnya Dapat Ini Dikelap Dapat Ya Ini Disini Gelapin Tadi Ya Kalau Cewek Enggak Ada Ininya Ya Tong Tonggolan Disini Gelapin Oke Ya Saya Pikir Antara Gambar Ini Dan Gambar Ini Hampir Sama Ya Kan Kalau Kita Seket Dengan Benar Wajah Yang Sini Dan Sini Hampir Sama Jadi Prinsipnya Kita Dekati Dengan Cara Yang Mudah Struktur Dasar Tadi Ya Nanti Di video Berikutnya Saya Akan Tunjukkan Yang Perempuan Dekati 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 Terima kasih.